Alright, balik lagi di Bangbong Review Bersama tamu yang kita import langsung ya Dari San Francisco Mr. Joe, how are you Mr. I'm fine, thank you How are you? I'm good You're good ya? Nice, nice, nice Oke Mr. Joe Pertama kali Mr. Joe pegang Stratocaster Jarang sekali nampaknya Mr. Joe pakai Stratocaster Iya Apa gerangan yang membuat Anda tertarik menggunakan Stratocaster model, Mr. Joe? Ya, actually Entar ada subtitle disini ya, guys ya Ada subtitle disini ya Sebenarnya kan kalau Oh jadi bahasa Indonesia ya Oh iya Iya, ngapain lanjut 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 Kalau Juhatriari asli ya Iya Emang awalnya Oh ini bukan asli? Bukan Ini KW Super KW Super Iya Nanti ini Cungco yang Cungco yang Mangga 2 Mangga 2 Oke 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 Terus gimana Mr. Joe lanjut? Emang basically kan Basically Juhatriari kan emang Strat dia Oh iya Iya Oke 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 Strat yang akhirnya kemudian menjadi Ibanez Ibanez ya Walaupun Ibanez emang Ngikutin Strat Oh iya Basically Basically Iya kan Oke 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 Ya begitulah Oke, nah gini Kang Doni Kang Doni Kang Doni Kita Mungkin teman-teman disini banyak yang Hmm siapakah dia gerangan? Apakah Jusatriani? Oh ternyata tidak Ini adalah Kang Doni Salah satu session player ya Iya Actually ini Sebenarnya Oke Panggilan di luar itu Don Moko Don Moko Atau lebih ke Om Don Om Don Om Don Baru mau nganggilnya Mas Tapi dia udah Mengklaim dirinya Om Don ya Om Don Oke ini adalah salah satu session player yang Gokil banget ya Enggak juga sih Sekarang Banyak malang melintang Bersama Mr. Bondan Iya Terus Sekarang lagi banyak bantuin siapa? Lagi bantuin Roni Idol Roni Idol Iya Roni Parulian Roni Parulian Roni Parulian Agak Kalau dia lagi panggung Roni Parulian ya Iya Agak aneh pasti lihat sebelah kanan Panggung Yang lain masih muda-muda Belia-belia Om Don doang Emang gak ada matinya Gokil ya Udah terlalu kemateng kan Kemateng Oke Lo pegang Vena Guitars Ini adalah gitar Buatan Indonesia Indonesia nih? Indonesia Gini-gini Sebelumnya gue Sebelum Minta lo cobain Lebih Dalam Sama Vena Guitars Menurut lo Pandangan lo terhadap brand Indonesia Kayak gimana? Brand Indonesia sekarang nih Udah gokil-gokil loh Udah gokil-gokil Mungkin banyak ya Yang temen-temen yang mungkin lagi nonton video ini juga Ah brand Indonesia apaan sih? Sebelah mata doang gitu ya? Iya dipandang sebelah mata gitu Saat lo cobain si Vena Guitars ini gimana nih? Vena ini sangat Menurut gue ya Iya menurut lo Menurut gue ini Profesional cocok banget Profesional? Bisa 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 Nggak hanya pemula ya Oke Oke Secara playability gimana? Playability enak banget ini Ini Nah Pegangannya gimana? Ini scalenya Asia banget sih Asia banget Mungkin temen-temen disini yang baru nonton Mungkin baru kenal ya Ini Vena Guitars apaan? Apaan sih? Basically ini strut ya Strat o custom model Strat model dan Scalenya skill Indonesia ya Berarti agak lebih Apa tuh Lebih Lebih Kecil kah? Kecil Lebih kecil ya? Kecil Kompanya Kayak CC gitu ya? Iya dia punya karakter sendiri sih Oh Untuk Indonesia ya Untuk Indonesia Berarti nyaman ya pas lo Nyaman banget Oke Oke Gini Kita mau bahas sedikit speknya Dia bodinya pakai alder 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 body Wow Strut ya? Strut Strut banget Dengan maple neck Maple neck? Maple neck Dan yang lo pakai ini adalah Rosewood fingerboard Ini rosewood Rosewood ya Iya Dengan pickup ini Hambaker single-single Pickupnya pakai Alnico Alnico semua nih? Alnico semua Dan menariknya Di bridge-nya Bisa kita split Wih Jadi single Jadi single Bisa mensimulasi single Ini terobosan banget Terobosan ya Boleh Coba diicipin dong Teman-teman Mungkin disana Yang baru kenal sama Vena Guitar Apaan ini Vena Guitar? Iya Apakah soundnya aman Untuk Atau tidak Atau tidak Iya Lagi Lo kan sebagai musisi ya? Iya Musisi itu adalah Yang kerja Di musik ya? Iya Season player Season player apalagi Yang Sebelumnya nih Season player Iya Menurut lo sebagai season player Itu Hari gini ya Lebih Penting skill Apa sound? Sebelum kita bahas gitar nih Ini menarik Skill atau sound? Iya Kalau aku sih Lebih Sound Sound Kita ngomongin sound ini Sekali lagi bukan Ngesampingin skill ya Iya Skill lo juga harus punya Bukan berarti sound enak Tapi skill gak punya Tapi Kalau lo lebih milih sound ya Kenapa alesannya? Ya karena itu Service kita sebagai session ya Lo mengirin Artis manapun Genre apapun Soundnya aman Itu yang dicari kan Gini bener apa salah ya Ini gue cuman Bego-begoan gue doang ya Analogi lo ya Iya analogi gue doang Ya Apa mungkin Ya karena gue kan bukan pekerjaan gue disitu ya Dan lo emang pekerjaan lo di season player ini Ya kita sebagai pengirin artis Sebenernya emang Gak Terlalu Main yang Ugal-ugalan ya Ya lagu Ya bukan sekali lagi Bukannya gimana ya Ya lagu-lagu Lagu-lagu yang biasa Pop pada umumnya menjual ya Emang gak terlalu skillful ya Iya Walaupun skill tetap penting Tapi gak skillful ya Jadi emang Soundnya harus nomor satu Sound harus nomor satu Apalagi kalau session kan harus Menjaga ketertipan ya Bermain ya Ketertipan itu seperti apa? Ketertipan bermain Nah yang menarik nih Ya Kalau misalkan kita main pop Ya Kita harus main pop Oh iya Walaupun naluri lo Jossan yang aneh banget Glam bro Tapi saat lo ngiringin artis yang pop Ya kita harus main pop Tapi disaat lo Ngelead misalkan Solo gitu Ya itu color lo disitu Oke Iya kan Ada porsi kita juga ya Ada porsinya Jadi kita gak Dari awal Sampai akhir Ugal-ugalan Karena baik lagi lo ngiringin dia Apalagi Ntar di komplain dong Oke Lo men-service Ya musisi yang nge-hire lo ya Iya Oke berarti sound utama ya Utama Nah gini Gue mau ngajakin Om Don Untuk cobain gitar Vena Yang Made in Indonesia Ini Made in Indonesia Harganya murah beri ya Berapa kira-kira Menurut lo berapa deh Saat lo cobain dengan material seperti ini Pick up seperti ini Lo udah main-mainin Menurut lo berapa Gue balikin dulu ya Biar seru ya Duh berapa ya Coba lo rasa-rasa dulu deh Rasa-rasa dulu deh Untuk kualitas kayak gini ya Bye 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 Coba liat threadnya Halus ya Halus banget ini Halusnya Rapi Dan gue suka ininya nih Apa tuh Oh ada atusan handcrafted in Indonesia Iya ini Coba kasih liat ke kamera Oke 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 Keren banget ini Ini kayak di apa sih namanya nih Di grafir apa di arsir ya Kayak gitu deh Di kirkir gitu dah ya Ini di dalam loh ini Rapi Ini finishing rapi banget Rapi banget Menurut lo Om Don Ya ini layak Layak banget sih ini 7 ribu ke bawah 7 ribuan Ternyata Salah gue Salah Salah Kemahalan bro Kemahalan Kemahalan Spek tinggi loh ini Alder ya hari gini 3 jutaan Mana ada yang pake alder body Susah Susah Nah Tapi kan kita disini Gak mau cuman ngomong Ya 3 setengah Alder body Kita mau buktiin Soundnya kayak gimana Boleh gak Boleh dong Coba lo mainin Om Don Clean dulu ya Clean dulu dong Kita mau buktiin Cleannya Asoy apa enggak Enak banget men Strat banget men Strat banget ya Baik Nah Pengariknya by the way Ini Lo bener bener baru cobain Dan ini masih bawaan Senarnya aja bawaan pabrik Bawaan Belum diapapain Senar bawaan pabrik Ya bawaan pabrik Lo tau sendirilah Kayak gimana Iya iya Ini belum di setting Setting Belum diapapain Emang gue cuman todong aja Iseng Om Don Lagi main kesini Coba todong ya Bikin konten Cobain Enak Bu Handlenya lumayan ya Enak Pairnya stabil Stabil Buktiin Buktiin Kasi drive Tipis Tipis Kalo gak stabil Dia pasti Pals Pals Boleh gak Kasih drive Tipis Tipis Oke Ligit ya Ligit 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 ini kan bukan up down loh oh iya aku lupa tapi bisa ya bisa dan stabil ya cukup stabil lah cukup stabil lah ya pairnya aman banget aman banget ya amat anjir amat banget aman gokil juga gokil gokil gue selama ini emang nyobain ini gitar nih tapi kan karena gue bukan player yang main wawwi 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 gitu dan ternyata bisa ya bisa bisa juga bisa banget bisa banget ya bisa bisa emang strut gitar segala medan perang ya segala genre segala genre segala genre boleh dong gak pertanya dong apanya ini masa sih segala genre lo kan terkenal sebagai Mr. Joe Satriani KW Super ya bisa gak sih bisa gak nih penasaran nih bisa gak sih diapain diapain nih pengen lagu gitar nih coba mainin lagu Joe Satriani boleh gak sih dikit aja ya tipis-tipis aja tipis-tipis aja tipis-tipis aja tapi gue penasaran nih ntar-ntar gue harus nyamanin dulu ini karena lo bener-bener baru pertama kali pake ya pertama ini gue kan terbiasa dengan Floyd Rose yang bisa-bisa gini kan oh iya 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 nah apakah bisa nih untuk gitar vena gitar yang gak sih ini karena belum kita setting ya iya ini balik lagi lu bener-bener baru dateng baru dateng dari pabrik baru nyobain ini baru nyobain banget nih ini gokel ya gimana kalo disetting gimana tuh senar belum diganti anjir bener ya bim ya disini ada banyak yang nonton juga loh ini mungkin kita berdua doang banyak nih hamburgernya oke hamburgernya oke dan ini bisa di split juga bisa oh iya oh iya tadi ya aku coba soundcrunch ya dan kita disini cuma direct aja pake pake valetone gp200 ya iya langsung ya langsung direct aja jadi ini gak todong apa-apa kita direct langsung pake valetone doang tidak ada rekayasa apa-apa gak ada rekayasa apa-apa oke 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 boleh gak minta intronya dong teng tong teng wow itu harus clean men itu harus clean men mau dengerin gak bim bondan dong apa bener nih ini gitarisnya bondan kita gak ada yang tau kan apa ini cemen jangan-jangan bukan Joe Satriani KW Super nih gitarisnya bondan KW Super juga nih bisa gak nih coba nih kita mau dengerin start ternyata 俗 selesai udah enggak usah diragukin lagi sehingga aja Om Don kesimpulannya nih nah saat lo udah cobain solve disini balik lagi ya ini gitar tiga setengah juta tiga setengah ya kesimpulannya apa ini dengan harga segitu kita bisa bisa dibawa kemana-mana nih ngerti gak maksudnya gimana maksudnya bawa kemana-mana mungkin untuk pemula bisa pemula bisa oke profesional pun bisa yakin lo yang lo liat tadi gimana yang gue mainin gimana menurut lo gimana bim iya sih bisa kan playability aman sound menurut lo aman banget quality semua oke oke aman dan lo gak ragu nih ini gitar buatin indonesia lo lo kan biasa kita gak usah nutup-nutupin lah ya biasa lo pake gitar yang mahal itu yang itulah iya itulah ya teman-teman juga sering nonton ya masih ya om don ya lo pake gitar yang mahal itu tapi lo yakin ini setidaknya oke lah dipake di atas panggung menurut lo ya sebagai season player ya oke banget bisa banget bertanggung jawab ini gitar bener gak? gua buktiin di bandung ntar oh ini dia bener gak nih oke nanti biar kita gak penasaran ya kan kita disini gak mau cuman ngomong doang kita mau liat om don nih buktikan di atas panggung oke gitar pena gitar sini buatan indonesia apakah bener layak atau tidak iya oke jadi untuk gitaris indonesia betul dan dipake di panggung-panggung besar ya iya sekali lagi nih teman-teman misalnya kalo kita cuman pake di kayak kita bikin konten-konten gini di kamar di kamar mungkin bisa aja tipu-tipu suara iya bisa di edit-edit bisa tapi di panggung besar itu akan terbukti itu pembukti ya iya nah jadi teman-teman yang gak percaya nih bisa langsung nanti lo bisa post ya di instagram lo ya iya langsung follow aja nih instagramnya om don coba dikasih tau instagramnya om at donimokoginta pelan-pelan at underscore donimokoginta underscore oke nanti lo liat buktiin apakah ini oke atau tidak boleh ya siap oke jadi sekali lagi terima kasih siap cu udah jauh-jauh dateng dari mana san francisco ya san francisco ke Bekasi untuk cobain pena gitar dan dia mau buktiin apakah ini oke apa enggak sekali lagi ini pembuktiannya berarti ya pena gitar bisa dipakai tapi gue jatuh cinta loh aman naiknya loh enak ya terakhir mister mister donim om don om don terakhir terakhir apa ini mungkin teman-teman kan baru tau nih kita pindah bangbong ini toko baru nih ya toko baru aduh baru berapa lama nih kok semingguan lah semingguan congratulations alright baby nah saat lo dateng kesini nih coba dong kasih kesan-kesan dong terakhir nih kesan-kesan ya pas lo terakhir ke bangbong musik suasananya josie banget josie banget homie ini apalagi ownernya gokil kayak gini bisa sih bisa aja bisa aja ini gimana iya penonton gimana dong aduh yang ini tokonya keren toko keren tapi aku belum pernah loh yang ke rumah pertama itu toko pertama kapan-kapan mampir ya siap kita konten disana lagi ya udah jadi rumah oh udah jadi rumah kita aja berkunjung gak ada toko nih kita minum-minum aja iya 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 terima kasih teman-teman yang udah menonton dan kalau emang pengen penasaran cobain Vena langsung kesini langsung kesini boleh dan lo buktiin sendiri apakah bener proper atau tidak langsung aja dateng kesini bangbong musik jalan apa jalan apa sih ini oh gimana coba oke langsung langsung sini ya pokoknya di harapan indah harapan indah jalan cemara ruko cemara ruko cemara blok u8 nomor 10 nomor 10 oke datang guys langsung kesini kalau mau nyari ini nih ya nyari ini atau produk lainnya banyak produk lain banyak jadi boleh tinggal pilih aja oke thank you om dan sekali lagi sukses terus dalam karir terima kasih see you see you selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih